Kondisi rumah wakil ketua DPRD Kota Sukabumi, Jona, Arizona, yang ditangkap polisi gara-gara kasus penipuan dan penggelapan mobil rental jenis Mitsubishi Pajero. Sepi, Tribun Jabar.id menelusuri keberadaan rumah Jona, Arizona yang terletak di kampung Salakaso RW 07 Kelurahan, Kecamatan Lembur Situ, Kota Sukabumi, Jawa Barat, Minggu. 2 April 2023, rumah milik Jona bercat dominan pink dan memiliki halaman cukup luas. Tribun Jabar.id bertemu dengan seorang wanita yang mengaku sebagai asisten rumah. Tangga, Art, atau pembantu Jona, Arizona, dia mengatakan, Jona, Arizona jarang ada di rumah, iya, bapak, enggak ada, lagi enggak ada. Iya saya yang kerja, Jona, Arizona, emang jarang di rumah. Suka pulang. Biasanya juga pulang tapi malam, pagi berangkat lagi, ujarnya, Art tersebut mengaku tidak tahu-menahu terkait kasus penipuan dan penggelapan yang dilakukan Jona Arizona dan saat ini sudah diamankan polisi. Namun, dia menyebut, Jona Arizona pulang ke rumah pada Sabtu malam dan sudah berangkat lagi, kurang tahu, soal kasus, ia lagi di luar, semalam ada. Emang paling pulang bentar, berangkat lagi. Kadang MAH kalau keluar kota MAH dua hari, tiga hari, ucapnya, menurutnya, istri Jona Arizona juga tidak ada di rumah. Istrinya beraktifitas seperti layaknya ibu rumah tangga, istrinya lagi keluar. Istrinya, biasa saja, aktivitasnya, kayak ibu rumah tangga, ucap Art tersebut, ia mengatakan. Jona Arizona merupakan orang baik dan tegas dalam bersikap, Emang cuek tapi baik, orangnya tegas, tapi baik, ucap Art yang tak menyebutkan namanya itu, diketahui, Jona Arizona ditangkap saat reskrim Polres Sukabumi Kota bersama satu tersangka berinisial H-34. Kapolres Sukabumi Kota, AKBPS Y Zainal Abidin, mengatakan, keduanya ditangkap satuan reserse kriminal Polres Sukabumi Kota atas dugaan kasus penipuan dan penggelapan satu unit mobil jenis Mitsubishi Pajero milik sebuah rental mobil di. Cijagra, Bandung. Kami dari pihak Polres Sukabumi Kota menerima laporan tersebut sekira tanggal 3 Desember 2022, lalu dari laporan tersebut kami tindak lanjuti dengan melaksanakan penyelidikan. Dengan hasil penyelidikan kami dapat meningkatkan bahwa hal yang dilaporkan dari penyelidikan menjadi penyidikan, katanya, Sabtu, 1 April 2023, dia mengatakan, Jona dan Hadi tetapkan sebagai tersangka pada 24 Maret. Saat ini kedua tersangka tersebut kami amankan di rutan Polres Sukabumi Kota, jelasnya. Untuk proses pengumpulan alat bukti, Zainal berujar saat ini pihaknya masih mengikuti proses yang ada. Diketahui, sejauh ini polisi mengamankan barang bukti satu lembar pemesanan sewa mobil, satu lembar data survei penyewa kendaraan mobil dan surat keterangan leasing. Terhadap kedua tersangka tersebut, penyidik menetapkan pasal 378 Joe 372 terkait dengan penggelapan dan penipuan yang dilakukan oleh keduanya dengan ancaman maksimal 4 tahun penjara, kata S.Y. Zainal.